gila menarik ada seorang pemuda yang menelanjangi habis-habisan Anies Baswedan rekam jejak Anies Baswedan itu dibongkar termasuk ordal kita tahu sama-sama Anies di beberapa kesempatan ketika debat capres berbicara ordal ternyata ketika dia memimpin DKI Jakarta banyak indikasi ordalnya juga menarik satu kali lagi coba kita dengarkan sama-sama seorang pemuda yang sangat cerdas sekali menurut saya ini beredar di tiktok ya syukurlah banyak kemudian orang-orang yang sudah melek-melek urusan politik dan tidak terbuai dengan kata-kata manis tapi dipikirkan terlebih dahulu disaring oleh otak dicocokkan dengan fakta ucapannya keren ya ini bisa jadi contoh buat kita semua ratus triliun anggaran kementerian pertahanan justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas Anies ini meresahkan cenderung brutal gue bukan bahas prapgan terserah lu beda dari debat capres pertama bisa Anies menyampaikan gagasan diselingi menyerang paslon lain enak dengernya kemarin tidak ada satupun gagasan yang disampaikan cuma fokus nyerang paslon dua malah cenderung brutal karena repetitif bahkan sampe bluffing entah dari mana 700 triliun setahun astagfirullah bisa ya main emosional gitu cari angka akumulasi disandangkan sama tentara gak punya tempat tinggal eh lu tonton nih fans Anies ya sampe abis kalo belum gak usah komen Anies berkali-kali nyebut alutsista bekas sampai buat tuduhan ada ordal di pengadaan alutsista bekas buset bos mana sih nih fansnya Anies ini budget kita ya 2022 itu 151 triliun itu cuman 10 bilion USD ini budget Amerika 877 87 kali liat paling bawah laknatuloh isra aja dua kali lipat kita woy mana fans Anies yang bilang bandingin sama debat Amerika astagfirullah sabar ya Allah salahnya Prabowo sudah terserut emosi dan tidak bisa menjawab dengan tenang andai mau menjawab dengan elegan ya daripada kritisin dana alutsista mending ngaca mas Anies mas Anies ini lu liat 27 anggaran janggal APBD 2020 lem aibon berapa em? pernah ada monumen bambu 550 juta oke membantu seniman Indonesia tapi apa etis baru beberapa minggu udah dibongkar lagi buang duit APBD itu namanya pajak rakyat itu nah ini ada ngomong ordal ya coba liat TGUPP isinya siapa aja? jaman Ahok TGUPP cuman 6 orang jaman Anies 73 orang ngomong ordal tuh gaji dan operasional pake APBD pajak rakyat janji pamungkas oke oce 0% Ahok udah bilang itu uang dari mana? sama penolakan reklamasi lo semua tau gak gimana nasibnya sekarang Jakarta? coba komen jangan dibawa 5 sebut aja berapa? 11 mas dari 100 kok bisa-bisa hanya ngomong 11 perseratus nilai ujian Nobita kali? oke keren gak? keren ya? kita katakan yang hak adalah hak yang batil adalah batil kan gitu prinsip kita kan seperti itu dan satu lagi kita ingat betul ucapan Anies lu lihat rekam jejak dan kita selalu akan melihat rekam jejak Pak Anies Baswedan dan sekarang sudah mulai banyak orang yang mengungkap rekam jejak Bapak Anies Baswedan ketika memimpin DKI Jakarta kita ingat tau nih salah satunya ini kita coba cek lucu-lucu di tiktok kreatif-kreatif orangnya saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus rekam jejak itu ada disini bandingkan aja rekam jejaknya rekam gagasannya rekam karyanya dan itu yang kami tawarkan ini serhana gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu baik itu aja baik kita dengarkan Pak Ahab saya jelasin dikit nih artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan karena itu ada mekanisme keuangan modern jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu Pak Ahab 30 detik bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP tanpa bunga karena bank masih untung ada prinsip perbankan rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurutnya menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kamarnya itu gimana Pak? dulu janjinya apa ya? rumah itu gimana Pak? janji kami 0 rupiah itu janji kita DP-nya dan ketika di bawah UMP mana tidak bisa pakai bank? bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP tanpa bunga karena bank masih untung ada prinsip perbankan air balik dan ini melawan sunatullah kenapa? air itu turun dari langit ke bumi bukan ke laut harusnya dimasukkan ke dalam bumi maksudkan tanah di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal dan semuanya juga posisi siap mau lakukan normalisasi sungai anda mau pakai apa? saya bilang gak sama penduduknya kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun saya berani jamin saya berani jamin saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan gak usah bohong lah gak usah bohong lah gak usah bohong lah nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut kata Pak Anies ini parkiran ternyata banjir isinya bukan banjir itu memang parkir air air-air hujan yang jatuh di kawasan kita jangan dikirim keluar halaman rumah tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah di perkantoran kalau ini kita lakukan maka kita tidak menyumbang air keluar dimana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah bukan bikin gorong-gorong itu dirasukan ke laut itu salah yang benar dimana-mana seluruh dunia air hujan masukin ke dalam tanah ini keringat bukan bikin gorong-gorong yang besar ke laut itu keridu oke itu rekam jejak gak bisa dihapus tuh itu rekam jejak tuh bagaimana ucapan yang satu dengan ucapan yang lain itu berbeda Pak Anies jelas itu rekam jejak ya gak ada yang bisa membantah dan gak bisa dicoret itu dan kita akan melihat rekam jejak dia sebagai salah satu referensi kita di dalam menentukan pilihan kalau yang ucapannya tidak konsisten maka jangan dipilih mengucapannya juga udah gak konsisten banyak ucapannya yang tidak rasional yang mengada yang mencari dalil atas kesalahan yang menghalus-halus kekeliruan dikemas dengan bahasa-bahasa kebenaran padahal keliru tapi dikemas dengan bahasa kebenaran banjir parkir air itu kan mengemas kegagalan dengan kebenaran kalimat faktanya buruk tapi bagaimana fakta yang buruk ini supaya dianggap baik oleh masyarakat akhirnya dan diciptakanlah kalimat parkir air sunatullah itu ya cukup ya cukup dong untuk kemudian bisa kita menentukan sikap dari ucapan-ucapan kayak gini maksudnya tidak konsisten mau kita pilih tidak konsisten mau kita pilih enggak dong kita itu butuh pemimpin yang konsisten bukan yang tidak konsisten Al-Quran ada nasih mansuh orang kalau ngomong ulama-ulama terdahulu ada kalau kadim ada kalau jadim tapi kalau pemimpin ngomong yang berbeda dengan fakta ucapannya tidak sama dengan faktanya itu bukan sesuatu yang baik itu namanya munafik ngerti ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati